Intro Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan umat muslim Saya sebagai salah satu umat muslim memang Ya untuk menjadi seorang muslim yang kafah Yang secara menyeluruh gitu ya Ya memang kita harus selalu tabayun Artinya mencari kejelasan tentang suatu hal Meskipun ada isu radikalisme Tapi kalau kita sudah tabayun, kita sudah belajar Mengerti hal itu, kita tidak akan termakan isu-isu negatif Responnya ya Met ya Nah dan berbicaraan mengenai respon Sebetulnya ada sebuah pertanyaan yang juga Pasti menjadi concern kita bersama Atau juga cukup menggelitik nih Kenapa sebetulnya di negara-negara maju Seperti misalnya di Arab gitu ya Harna narasi-narasi negatif ini itu tidak pernah terdengar gitu Apakah ini artinya bukan saja pengajarannya Tapi juga respon dan juga tingkat pendidikan Atau pola pikir bagi yang mendengarnya ini Yang juga menentukan bagaimana respon mereka Terhadap narasi negatif yang ada gitu Dan apakah ini artinya juga berarti Selain di masjid sendiri harus ada pendidikan Untuk secara general kepada masyarakat kita Agar bisa lebih terdidik lagi gitu Untuk menanggapi narasi-narasi negatif yang ada di luar sana Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara di luar Indonesia Anggap saja mungkin Timur Tengah ya Tadi Mbak bilang Mbak Luarin bilang di Arab misalkan gitu ya Mungkin kita tidak tahu saja Apakah di sana ada apa tidak narasi negatif Terkait dengan isu keagamaan yang disuarakan melalui masjid Dan penerimaan juga di sana seperti apa Kita belum tahu Tapi kalau kita lihat saat ini dengan kasat mata Di sana kan tidak hanya tindakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang ada di sana Tapi juga tindakan ekstremisme berbasis kekerasan Yang sudah mengarah kepada terorisme ISIS kita tahu sekarang Al-Qaeda dan lain sebagainya Dan itu salah satu ruang Tempat itu dikampanyekan Tempat itu disosialisasikan Tempat itu didiseminasikan Diperdengarkan kepada umat Kepada halayak ramai adalah masjid Adalah masjid Nah dan itu coba nyeberang ke Indonesia Kita bisa lihat bahwa memang isu radikalisme Ada isu kegenian yang ada di Indonesia Tapi yang paling penting dari terminologi dan isu radikalisme ini adalah sikap absolutis itu Sikap absolut yang itu diterjemahkan dengan membenarkan keyakinan sendiri Membenarkan apa namanya ajaran sendiri Dan apalagi mengkafir-kafirkan orang lain Dan ini kan mulai marak di Indonesia Dan yang harus kita khawatirkan dan kita antisipasi bersama Tidak hanya oleh lembaga pendidikan, para pendakwa dan lain sebagainya Termasuk juga oleh pemerintah saya rasa Kementerian Agama khususnya entah di satker yang mana di Kementerian Agama Bisa juga Dewan Masjid Indonesia bahwa Ini harus diantisipasi sedini mungkin Biar umat tidak berpotensi untuk memecahkan diri Tidak berpotensi untuk memecah diri sendiri Yang itu kemudian bisa terbola Apalagi di momentum tahun 2018 Ini kan tahun politik Masjid sangat rawan untuk dijadikan sebagai kendaraan, medium, alat propaganda politik Nah itulah yang harus kita antisipasi supaya tetap pada jalurnya ya Dan salah satu yang menjadi perhatian juga kita adalah kaum millennials Nah jumlahnya sebetulnya cukup banyak nih di Indonesia Ada 34,5% dan ini angka yang besar dan memiliki potensi besar juga bagi bangsa Nah seperti apa pesan dakwah yang disampaikan oleh CRSC CRSC untuk millennials ini kita akan saksikan dalam video berikut ini Tahun 2018 proporsi generasi millennials di Indonesia mencapai 34,5% Kelompok dari generasi ini memiliki cara berbeda dalam mengakses informasi Termasuk daya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi Untuk bisa merangkul generasi millennial memahami ajaran agama Islam Pusat Kajian Agama dan Budaya atau CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Idayatullah Mengajak para imam masjid dan masyarakat muslim Merangkai narasi dhamma yang menarik bagi generasi millennials Pemilihan kata dan gaya bahasa dalam dakwah menjadi poin utama Yang harus diperhatikan para penceramah Untuk bisa menarik minat generasi millennials Diharapkan lewat narasi dhamma yang disampaikan kepada generasi millennials Bisa menepis paham absolutisme Atau pandangan yang menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat Sehingga mereka bisa lebih memahami bagaimana menerima perbedaan pandangan Masjid itu menjalankan fungsi dakwahannya itu Bilisani Kaumihim Dengan bahasa kaumnya Siapa sekarang kaumnya? Kaum millennial gitu Kita harus tahu persis apa yang membuat magnet buat millennial Kaum millennial itu memang menjadi Salah satu yang penting Ujung tombak juga ya Ujung tombak kita kembali lagi ke Pak Jun Pak Jun, sebenarnya bagaimana dengan fenomena millennial Yang saat ini kan banyaknya mereka labil Ketika mereka menerima isu tersebut Apa yang kemudian terjadi dengan mereka? Apakah bisa menerima langsung? Atau justru saja bisa memfilter? Kaum millennial ini kan Apa namanya Yang digitally ya Digitally minded lah kira-kira begitu Informasi yang masuk itu Bisa kita katakan sebagian besar Ataupun mayoritas melalui smartphone Jadi kalau sudah punya smartphone itu Seolah-olah dunia itu dalam gengaman kita Milik sendiri ya Dan informasi apapun bisa masuk di situ Nah terkait dengan bagaimana belajar tentang agama Yang bisa kita sebut sebagai Learning about religion tadi Tafakuh Ataupun Fikut Tadayun Isilah bahasa Arabnya Itu lewat smartphone Anda bayangkan smartphone yang Itu bisa lewat Youtube Itu bisa lewat mesos yang lain Bisa kanal-kanal Ataupun fitur-fitur mesos yang lain Dan pertanyaannya kemudian Apakah itu mendalam atau tidak? Ya itu menjadi pertanyaan Itu itu pertanyaan yang harus kita jawab Itu yang pertama Yang kedua Tantangan bagi kaum milenial adalah Ketika belajar agama hanya dari smartphone Pertanyaan selanjutnya Sejauh mana kemudian informasi itu didapatkan Dan itu menyerap ke dalam dirinya Sehingga kemudian dia bisa berpengaruh ke dalam dirinya Termasuk jantra pandang dan lain sebagainya Nah hal yang lain adalah terkait dengan masjid misalkan Dalam penelitian kami CSRC Win Jakarta Yang tadi saya sebutkan Salah satu temuannya Dan kesimpulan yang bisa didapatkan dari situ adalah Kaum milenial itu tidak tertarik ke masjid Jadi kami wawancara peneliti kami Tujuh orang turun ke tujuh kota ini Banda Aceh, Palembang, Jakarta, Garuta, Sipmalaya, Manado, Ambon, sampai Mataram Hampir di setiap masjid itu diwawancara anak-anak milenial Remaja masjid lah Representasinya kalau di masjid itu kan Irmas Ikatan remaja masjid Mereka tidak tertarik ke masjid Kenapa? Karena di masjid mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan Mereka bisa dapatkan apa yang mereka inginkan itu di the YouTube Di gadget ya Di gadget ya Di gadget ya Nah nanti sesudah jadah yang satu ini kita juga akan bertanya nih Program-program apa yang dilakukan oleh CSRC untuk menjembatani fenomena ini ya Tapi kita harus tahan dulu Biar sekarang itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia Terima kasih